Kita masukin informasi mancanegara pemeriksa Badai Iyan yang pada Rabu 28 September menghantam pantai Teluk, Florida dengan kekuatan dasyat. Video yang diambil dari Stasiun Luar Angkasa Internasional menunjukkan Badai Iyan saat mendarat di dekat Fort Meir, Florida. Badai Iyan menghantam pantai Teluk, Florida dengan kekuatan bencana yang menyerang negara bagian itu dengan angin yang menderu, hujan deras, dan gelombang ombak laut yang berbahaya yang menjadikannya salah satu badai paling kuat dalam catatan yang menghantam Amerika Serikat. Iyan mendarat di Kayo Kosta sebagai badai kategori 4 dengan angin berkelanjutan hingga 241 km per jam yang menempatkannya hanya sedikit dari penunjukan kategori 5 pada skala Cypher-Simpson. Kamera di Jalan Raya Interstate 75 dekat Punta Gorda menangkap Iyan saat mendarat dengan pepohonan tertiup angin badai. Bahkan ketika Iyan menerjang pantai Teluk, Florida dengan angin kencang dan hujan lebat di jam-jam terakhir sebelum menyapu pantai, pihak berwenang memberi peringatan kepada penduduk daripada sudah terlambat bagi siapapun yang belum mengungsi untuk melakukannya dengan aman. Nusantara TV melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.